Intro Kita melihat ada satu transformasi yang begitu luar biasa Transformasi 180 derajat Jadi kehidupan manusia itu ditarik berubah Dari arah timur itu menuju ke barat Dari arah utara itu ditarik untuk menuju ke selatan Karena ada satu kekuatan yang turun di dalam kehidupan umat Tuhan Turun di dalam kehidupan manusia Kalau di dalam perjanjian lama Roh kudus belum dicurahkan Jadi untuk memberikan persembahan Katanya saja persembahan Itu berarti asal kata sembah Menyembah Menyembah Basicnya ini menyembah Menyembah ini adalah sesuatu yang terlalu agung Suatu yang terlalu agung Jadi kalau menyembah ini Itu kalau diberikan dengan kapasitas yang besar Maka bangsa Israel tidak akan mampu melakukan Supaya bangsa Israel pada waktu itu Di samping menajemen keadilan yang Tuhan ingin munculkan Karena hanya pada waktu itu Ada 12 anak dari si Yaakob Atau Israel Maka disitu juga terlihat jelas Dasarnya karena keterbatasan Jadi di dalam kekuatan daging Manusia belum bisa mampu untuk menyembah Jadi manusia mencuri di dalam ketat batasan Pada waktu kuasa roh kudus turun Nah pemberian ini menjadi berubah Pemberian tanpa batas Ini adalah sesuatu yang begitu dasyat Yang Tuhan ingin tanamkan di dalam gereja Supaya gereja ini paham sekali Bahwa ada sesuatu yang kita perlu mengerti Apalagi bicara berurusan dengan uang Kalau kita perhatikan di dalam Kisah 2 Ayat 43 sampai dengan 45 Kisah 2 ayat 43 dan 45 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti Perhatikan baik-baik Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti Jadi mereka memecahkan roti ini maksudnya ibadah Ini adalah suatu manajemen yang disempurnakan oleh Tuhan Dimana pada waktu di dalam perjanjian lama Itu dipilih suku Lewi Tetapi di dalam perjanjian baru karena roh kudus dicurahkan buat semua manusia Kudus dicurahkan buat semua manusia Pada waktu itu yang buka hati dan rindu kepada Tuhan Maka terjadi satu perubahan Jadi Lewi, suku Lewi itu terjadi transformasi Karena siapapun yang percaya di dalam perjanjian baru Itu mereka semua dipanggil untuk melakukan ibadah Mereka bertekun memecahkan roti Dan berdoa Dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya Perhatikan baik-baik Dan semua orang yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka Dan segala kepunyaan mereka Adalah kepunyaan bersama Dan adalah kepunyaan bersama Ini keadilan Ini keadilan Tuhan disempurnakan disini Kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama Kalau di dalam perjanjian lama gak bisa begini Masing-masing 10% pun disuruh kasih ke Lewi Itu pun bangsa Israel tidak mudah Mereka sulit loh Untuk mau memberikan Memberikan sepersepuluh Kepada Kepada suku Lewi pada waktu itu Dan selalu ada Yang menjual Harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Jadi ini suatu transformasi yang luar biasa Disini angka persepuluhan Sudah tidak Sudah terlampaui kapasitasnya Angka persepuluhan disini sudah tidak terlihat Kenapa? Karena kapasitas persembahan yang dilakukan oleh gereja Ini disempurnakan secara luar biasa Karena kekuatan roh yang masuk di dalam gereja Mereka yang punya kekayaan Punya tanah Yang menjual harta miliknya Membagi-bagikan kepada semua orang Disini angka sepersepuluh sudah tidak terlihat bos Karena angka sepersepuluh itu sudah terlampaui Kapasitas kekuatan untuk menyembah Untuk memberi kepada Tuhan Ini menjadi naik luar biasa Karena kapasitasnya sudah kapasitas roh Jadi disini Dimana saya ingin jelaskan Anda ikuti saja Bagaimana bicara tentang perpuluhan ini Ikuti saja Bagaimana bicara tentang perpuluhan ini Persembahan yang tidak terbatas Persembahan yang tanpa batas Persembahan yang tanpa lagi nominal Satu penunjukan nominal tertentu Karena ini diberdayakan oleh kuasa roh kudus Tetapi disini tetap bicara tentang manajemen keadilan Ya ini bicara tentang manajemen keadilan Sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu pujian yang akan memberkati kita semua Sebelum kita lanjut kita dengarkan dulu pujian yang akan memberkati kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih